selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita bersyukur kepada Allah atas limpaan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah nikmat islam dan iman adalah nikmat berada di atas sunnah Imam Ahmad mengatakan saya tidak tahu atas dua nikmat mana yang aku bergembira padanya apakah nikmat islam atau nikmat sunnah maka ketika Imam Ahmad mendengar seseorang yang mengatakan Alhamdulillah yang hadan al-islam segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kita kepada islam Imam Ahmad mengatakan dan kepada sunnah kenapa begitu berapa banyak orang yang diberi hidayah islam tapi tidak diberikan hidayah sunnah dan kata para ulama sunnah itu sama dengan perahunya Nabi Nuh siapa yang naik dia akan selamat dan siapa yang tidak naik dia tidak akan selamat memang sunnah itu adalah merupakan jalan keselamatan buat kita ya akhid islam ma'azam kawinullah apa sih sunnah sunnah itu adalah setiap atau segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w kepada umatnya itulah sunnah sunnah Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w tentunya ya akhi sebagai seorang rasul mempunyai sifat sangat sayang kepada umat Allah Rasulullah s.a.w Rasulullah sayang kepada umatnya bentuk kasih sayang Rasulullah s.a.w apa Rasulullah s.a.w ingin menyelamatkan umatnya di api neraka ya tidak kata Rasulullah s.a.w perumpamaan aku dengan umatku seperti seorang laki-laki yang menyalakan api lalu kemudian binatang-binatang kecil itu ingin masuk ke dalam api dan aku berusaha memegang ikat pinggang kalian supaya kalian jangan masuk ke dalam api neraka tapi ternyata kalian yang nekat masuk ke dalam api neraka Rasulullah s.a.w sangat sayang kepada umatnya saking sayangnya Rasulullah s.a.w kepada umatnya Rasulullah s.a.w jelaskan semua kebaikan semua kebaikan yang bisa memasukkan ke surga Rasulullah s.a.w sudah jelaskan semua keburukan yang bisa menyerunguskan ke dalam api neraka Rasulullah s.a.w sudah jelaskan sampai-sampai Abu Dhar berkata Taukana Rasulullah s.a.w wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wadakarafihi ilma Rasulullah s.a.w meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah seekor burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah s.a.w telah menyebutkan ilmunya padanya Rasulullah s.a.w menyampaikan semuanya sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya makanya ketika di haji wadak Rasulullah s.a.w bersabda kepada para sahabat Bukankah aku sudah sampaikan semua itu kata mereka kemudian Rasulullah s.a.w menunjukkan jarinya ke langit sambil menunjukkan kepada para sahabat Allahumashad 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 Ya Allah saksikan aku telah menyampaikan semua itu bentuk kasih sayang Rasulullah s.a.w kepada siapa? kepada kita umat al-islam maka Rasulullah s.a.w semangat memberikan hidayah kepada umatnya dalam rangka menyelamatkan mereka dari api api neraka berarti sunnah itu menyelamatkannya karena sunnah itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w keselamatan dari apa? yang pertama keselamatan dari kekafiran Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 101 ayat 100 dan 101 Allah berfirman Allah berfirman Ya ayyuhal ladhina amanu intuti'u fariqam minal ladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfurun wa antum tutla'alaikum ayatullah wa fitum rasuluh wahai orang-orang yang beriman jika kalian menaati sebagian ahli kitab itu mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan kalian Allah mengatakan apa? dalam ayat 101 bagaimana kalian akan menjadi kafir artinya kekafiran itu akan jauh dari kalian kapan? wa antum tutla'alaikum ayatullah wa fitum rasuluh sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya dan rasulullah sudah wafat berarti yang ada apa? sunnahnya disini jaminan langsung dari Allah bahwa orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan sunnah dan mengamalkannya ia akan terjamin dari kekafiran sebab Allah mengatakan wa kaifa takfurun bagaimana kalian akan menjadi kafir sementara kalian terus menurut dibacakan ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya berarti ya akhi selama kita terus-menerus membaca ayat Allah mempelajari sunnah rasulullah mengamalkannya berarti kita senantiasa jauh dari kekafiran ini jaminan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa orang yang berpegang kepada sunnah ia akan selamat dari apa? kekafiran yang kedua selamat dari apa? selamat dari adab yang pedih sebagaimana dalam surat Allah mengatakan hendaklah waspada orang-orang yang menyelesaikan perintah rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih disini Allah mengatakan orang yang suka menyelesaikan perintah rasul itu akan ditimpa dua perkara yang pertama apa? fitnah yang dimaksud dengan fitnah disini apa? syirif kata imam Allah yang kedua apa? adab yang pedih insyaAllah adab yang pedih islam azab makanya akhi berarti sunnah itu yang akan menyelamatkan kita dari adab yang pedih di dunia dan di akhirat dengan sunnah di dunia kita selamat dengan sunnah di akhirat pun kita selamat dari adab Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari apa lagi? selamat dari perpecahan sebutkan dalam riwayat al-imam terimidi dan terimidi berkata hadith hasanul sahih demikian pula juga imam abu daw wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadith al-irbad bin syariah ini hadith insyaAllah masyur ya mungkin antum sering mendengarnya kata al-irbad bin syariah wa'abana rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhah dharifat minhal huyud wawajilat minhal kulub faqulna ya rasulullah ka'annaha maw'idhah waddi'in fa'usina faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam uusikum bitakwa allah wassam'i watta'ah wa'in ta'mmar alaykum abdu fa'innahu man ya'ish minkum fa'sayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bisunnat wa sunnat al-khulafai rashidin al-mahdiyyin min ba'di abdu alayha bin nawajid wa'iyyakum ma'muhdathatil umur fa'innakul amuhdathatin bidak kata rasulullah kata al-airbad bin sariyah suatu ketika rasulullah sallallahu memberikan kepada kami sebuah nasihat yang membuat air mata kami berlinang dan hati kami merasa takut sekali lalu kami berkata wahai rasulullah seakan ini nasihat orang yang ingin berpisah maka berikan wasiat kepada kami ya rasulullah apa kata rasulullah aku wasiat di kalian untuk bertakwa kepada Allah mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya etiopia sesungguhnya kata rasulullah orang yang hidup diantara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak maka di saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasidin yang tertunjuki setelahku gigit ia dengan gigi geraham dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan karena setiap perkara yang diada-adakan itu hadis ini sudah saya sebutkan dalam perimedi lihat rasulullah mengabarkan umatnya akan berpecah belah dan dalam riad yang lain rasulullah s.a.w. mengatakan setaftariku hadih l-umah ala thalatin wa sab'ina firqah umatku ini akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan kulluhum fin nari illa wahidah semuanya dalam api neraka kata tulis satu siapa mereka mereka al-jamaah siapa al-jamaah ma'ana alaihi wa ashabi kata rasulullah yaitu yang aku dan para sahabatku diatasnya iya ketika rasulullah mengabarkan bahwa umat islam akan berpecah belah ternyata rasulullah memberikan solusi apa solusinya apa solusinya kata rasulullah hendaklah kalian berpegang kepada apa sunnahku dan sunnah fulafau roshihin yang tertunjuk di sebelah ya abhi sebuah solusi yang agung sekali disaat kaum muslimin berpecah belah kita lihat kaum muslimin enggan kembali kepada sunnah kaum muslimin lebih senang berpegang kepada hawa nasuh masing-masing lebih senang berpegang kepada pendapat kelompoknya kelompoknya masing-masing maka jalan keselamatan hanya satu dari perpecahan itu rasulullah mengatakan hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah kulafa roshidin siapa sih kulafa roshidin abu bakar umar utman dan dalam satu riwayat yang lain aku dan para sahabatku nanti ini jalan keselamatan dari perpecahan kenapa umat islam berpecah belah jawabannya satu karena tidak merujuk kepada sunnah rasulullah dan sunnah para sahabat selamat dari apa selamat dari kesesatan orang yang berpegang kepada sunnah rasulullah dia akan selamat dari kesesatan sebagaimana dalam riwayat yang dirakan imam al-hakim dalam ustadaroknya dan ibn sunni dan dihasankan oleh syekh albani syekh salim dan yang lainnya bahwa rasulullah sallallahu alaihi wassalam besabda taraktu fikum al-amrain aku tinggalkan untuk kalian dua perkara ma'in tamas sattum bihim alantadil selama kalian berpegang kepada dua perkara tersebut kalian tidak akan tersesat yaitu kitabullah wa sunnah kitabullah dan sunnah selama kalian berpegang kepada keduanya kalian tidak akan tersesat kalian tidak akan tersesat berarti orang yang berpegang kepada sunnah rasul sallallahu alaihi wassalam dia akan selamat dari apa dari kesesatan dari kesesatan akal islam azakumullah inilah jaminan-jaminan dari rasulullah sallallahu alaihi wassalam langsung bagi mereka yang berpegang kepada sunnah rasul salawat sallallahu alaihi wassalam tapi ada sebuah pertanyaan lalu kenapa ada orang yang sesat atau menyimpang tapi kok mereka juga berdalil dengan hadis ya dan rasulullah pun sudah mengabarkan begitu ketika rasulullah mengabarkan tentang munculnya kaum khwarij dimana rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda ketika mensifati apa namanya kaum khwarij khudasa ul asnan sufaha ul ahlam yakuluna min qawli khair bariyah dan menurut yang lain yakra'una al-qur'an yahsabuna annahu lahum wahwa alaihim mereka itu rata-rata masih mudah umurnya dan kalpamahamannya kata rasulullah dan mereka membawa ucapan-ucapan sebaik-baiknya manusia yaitu rasulullah serupanya mereka membawa habis rasulullah sendiri yang mengatakan begitu dalam satu riwayat abu daud mereka menghafal al-qur'an hafal al-qur'an dan mereka menganggap menyangka bahwa al-qur'an mendukung pendapatnya padahal tidak kata rasulullah itu dalam riwayat abu daud kok bisa ya ada orang yang membawakan al-qur'an membawakan hadis tapi kok malah tersesat bukannya tadi sudah disebutkan bahwa orang yang berpegang kepada sunnah itu akan selamat dari kesesatan tapi kenapa rasulullah mengabarkan bahwa orang-orang khawarij ternyata mereka pun membawakan hadis-hadis rasul mereka pun juga membawakan ayat-ayat al-qur'an tapi ternyata rasulullah mengatakan apa yang mereka melesat dari agama sebagaimana panah yang melesat dari apa buruannya kok bisa begitu jawabannya pasti ada penyakitnya dalam memahami al-qur'an dan hadis itu jawabannya karena tata cara pemahaman al-qur'an dan hadis pun juga sudah diberitahu oleh rasulullah caranya bagaimana bagaimana caranya memahami al-qur'an dan hadis makanya dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi adalah hadis al-airbad bin sari ketika terjadi perpecahan rasulullah mengatakan apa tapi apakah rasulullah mencukupkan sunnahku saja tidak rasulullah membawakan apa dan sunnah kulafah rasyidin al-mahdiyin yang tertunjuk latih pak agar kita selamat dalam dalam memahami sunnah dan agar sunnah itu memang menyelamatkan kita latih caranya adalah pahami sunnah tersebut dengan pemahaman sebaik-baiknya generasi siapa mereka para sahabat rasulullah sallallahu mungkin mungkin kalian sudah mendengar bagaimana keutamaan para sahabat namun saya ingin mencukupkan hadis-hadis yang tegas rasulullah menyuruh kita rujuk kepada pemahaman para sahabat diantaranya hadis yang dipotong imam apahawi dalam kitab syahul muskil al-adhar dengan sanat yang sahih bahwa rasulullah sallallahu bersabda inna satakuru fitan nanti akan muncul fitna fitna rupanya para sahabat tidak mendengar lalu kemudian mu'ad bin jabal berteriak dan berkata ala tasma'un apakah kalian tidak mendengar sabda rasulullah tadi kata para sahabat apa yang diusah berdekat oleh rasulullah kata rasulullah inna satakunu fitan nanti akan muncul fitna fitna lalu para sahabat bertanya wahya rasulullah ya rasulullah kamada nasna apa yang harus kami lakukan ya rasulullah disaat munculnya fitna fitna apa kata rasulullah tarji'un ila amrikumul awwal hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama ini mas yang sangat sorry dimana rasulullah ketika menyampaikan akan muncul fitna fitna rasulullah menyuruh kita untuk rujuk kepada apa urusan kalian yang yang pertama urusan yang pertama siapa kalau bukan para sahabat rasulullah salawat allahi alaihi wassalam sudah sangat jelas perintah rasulullah untuk rujuk kepada para sahabat rasulullah salallahu alaihi wassalam makanya seseorang yang lepas dari pemahaman para sahabat saya yakin dia akan tersesat dalam memahami sunnah rasulullah salawat allahi alaihi wassalam oleh imam al-imam al-barbahari dalam kitab syahfuh sunnah beliau berkata apa kata imam al-barbahari iklamu anna al-islamah wassunnah wassunnah tuhiyal islam walayakumu ahaduh wa illa bil-ukhar bil-akhir ketahuilah islam itu sunnah dan sunnah itulah islam dan keduanya tidak akan berdiri tanpa yang lainnya lalu beliau berkata lagi fa minas sunnat luzum ul-jama'ah diantara perkara yang termasuk sunnah berpegang teguh kepada al-jama'ah kemudian beliau berkata lagi wal-asas aladhi tubna alaihal alaihi al-jama'ah dan asas yang dibangun diatasnya al-jama'ah hum ashabu rasul illahi sallallahu anaihi wassalam mereka adalah para sahabat rasulullah sallallahu anaihi wassalam wa hum ahlu sunnati wal-jama'ah mereka lah yang disebut dengan ahlu sunnah wal-jama'ah lalu beliau berkata apa lagi siapa yang tidak mau mengambil dari mereka pasti ia sesat dan berbuat bidang dan memang benar semua pemikiran sesat muncul karena tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat para sahabat ketika kuarid muncul apa ada para sahabat yang ikut-ikutan kuarid ketika syiah rafidah juga muncul apa ada sahabat yang ikut-ikutan ketika murjiah kodariyah yang muncul di zaman sebagian sahabat masih hidup apakah diantara sahabat ada yang ikut-ikutan tidak ada semuanya karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat rasulullah akibatnya mereka itu bukan mengikuti sunnah sebetulnya tapi mengikuti hawa nafsu sunnah itu bukan dalil tapi sunnah itu sebagai perisaya saja sementara dalil mereka adalah hawa nafsu mereka maka inilah ya akhi jaminan-jaminan keselamatan bagi mereka yang berpegang kepada sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian pertanyaan selanjutnya ya akhi bagaimana caranya supaya saya bisa berpegang teguh kepada sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam tentu yang pertama adalah dengan mempelajarinya mempelajari apa sunnah rasul berarti mempelajari sunnah itu berarti belajar apa hadis belajar apa hadis karena sunnah rasul itu yang tertuang di dalam hadis ya kan berarti kita belajar hadis dan rasulullah sallallahu menganjurkan kita belajar hadis diantaranya hadis yang dikatakan Imam At-Tirmidhi rasulullah sallallahu sabda naddor allahum ra'a sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar sabdaku lalu ia menghafalnya lalu ia memahaminya lalu ia pun menyampaikannya kepada manusia orang yang belajar hadis itu didoakan oleh rasulullah apa doanya semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabda rasulullah kemudian apa menghafalnya hafalin hadis penting kalau kita terkadang belajar saya bukhori udah seribu hadis pas ditanya udah berapa hadis diakhir malas apal rasulullah lalu ia menghafalnya lalu ia memahaminya lalu ia menyampaikannya kepada manusia seperti apa yang ia dengar makanya sufian bin uyainah berkata tidak pernah aku melihat seorang ahli hadis kecuali aku melihat di wajahnya ada cahaya sebagaimana yang dikabarkan oleh rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam berarti kita harus belajar hadis dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengabarkan hadis ini akan disampaikan dari generasi ketiga generasi kata rasulullah tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum kalian wahai para sahabatku akan mendengar hadis dariku dan nanti akan didengar dari kalian hadis dan akan mendengar dari orang yang mendengar kalian demikian selanjutnya maka dari itu ya afi mempelajari hadis banyak keuntungannya apa keuntungannya yang pertama orang yang paling paham hadis latih dia yang paling paham al-qur'an ya tidak Umar bin Khattab berkata sebagaimana dikata Imam Ad-Darimi kata Imam Umar bin Khattab yaktikum kaumun yujadilunakum bisyubuhatil quran nanti akan datang kepada kalian suatu kaum yang mengajak kalian berdebat dengan ayat-ayat mutasyabihat kata Umar apa fajadiluhum bis sunan debat mereka dengan sunnah fa'inna ahlas sunan a'rafu bi kitabillah karena orang yang ahli dalam sunnah ia yang paling tahu tentang makna-makna kitabullahi jalla wa'ala ya tidak iya bagaimana tidak kata Imam Ahmad bin Hanbal as-sunnatu tufasirul quran sunnah lah yang menjelaskan al-quran walis al-aks tidak sebaliknya al-quran ayat-ayatnya bersifat apa global Allah mengatakan wa'akimus sholat dirikan sholat ada dalam al-quran sholat itu dimulai dari takbir tul-ihram diakhiri dari dengan sah tidak ada tidak ada siapa yang menjelaskan sholat secara detail apa kata rasulullah sholat sholatlah makanya makanya imam as-sholat fungsi sunnah terhadap al-quran yang pertama menguatkan hukum yang ada dalam al-quran kemudian yang kedua memberikan hukum tambahan yang tidak ada dalam al-quran karena berapa banyak hukum-hukum yang di dalam sunnah tapi tidak ada di dalam al-quran yang ketiga menjelaskan apa menjelaskan yang sifatnya global demikian pula memberikan kekhususan yang sifatnya umum ya dan al-sunnah yang menjelaskan al-quran secara terperinci agar kita bisa mudah berpegang kepada sunnah rasul sallallahu belajar di hadis tapi ingat belajar hadis itu tidak boleh atau tidak para ulama hadis berkata belajar hadis itu harus talaki langsung mengambil dari siapa mengambil dari para ulama duduk di majlis para ulama ya untuk mau belajar misalnya sahibu khari duduk di majlis ulama yang betul-betul kokoh keilmuannya tentang sahibu khari pelajari hadis per hadis supaya itu betul-betul faham itu memang cara yang sangat-sangat dianjurkan oleh para ulama karena mempelajari hadis itu tidak mudah para ulama orang yang mempelajari hadis itu berarti dia harus faham apa hadis ini suhai apa tidak iya mau tidak kita harus tanya para para ulama berapa banyak di zaman sekarang orang menyampaikan hadis-hadis ternyata palsu hadis-hadis palsu berterbaran di Indonesia ini apal islam barusan tadi saya dapat SMS ustad saya dapat hadis bahwa bulan syaban itu katanya catatan amal manusia ditutup dan dibuka lembaran baru apa ada hadisnya saya bilang tidak ada yang ada adalah Rasulullah mengatakan bahwa di bulan syaban itu amalan amalan hamba akan ditampakkan kepada Allah dan aku suka amalanku ditampakkan dan keadaan aku berkuasa kata Rasulullah semua dan hadis itu tidak ada hadis yang mengatakan di bulan syaban amalan manusia ditutup alias tutup buku perusahaan acara tutup buku berseliweran yang anehnya lagi ditambahin itu sama yang share Rasulullah bersabda siapa yang menyebarkan keutamaan syaban maka dapat surga waduh ditambah tambah lagi bayangkan pak di zaman sekarang ini banyak orang yang berani berdusta atas nama Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam sementara Rasul wasallam kata baalaya muta amidan fal yata bawah maka adahu minan nar barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendak ia menempatkan tempat duduknya dimana Dengan api neraka Kalau kita tidak belajar dari ulama Kita akan terkena seperti itu Sebarkan hadis lemah Hadis palsu Disebarkan di tengah-tengah masyarakat Orang yang mempelajari hadis Atau memahami hadis Dia harus menguasai apa? Hadis-hadis Rasul Dalam kitab Penulis buku berkata Tempat rujukan kita Dalam memahami Al-Quran dan hadis Adalah Nas-nas dalil-dalil lain yang menjelaskannya Dan pemahaman salafus salih Dan para ulama yang mengikuti jejak mereka Lati kalau memahami hadis Tidak mungkin pak Ambil satu hadis Dipahami sendiri tanpa melihat hadis-hadis yang Yang lain Kata Imam Syubah bin Al-Hajj Al-Bab Hadis itu kalau tidak dikumpulkan Semua jalan-jalannya Belum jelas apa maksud hadis tersebut Kalau kita Pahami hadis Satu hadis saja Tanpa melihat hadis yang lain Kita akan salah paham Bapak sekalian terhadap hadis tersebut Sementara kita Yang belum paham Bagaimana akan mengetahui Cara-cara seperti ini Belum lagi kita Menguasai kaedah usul fikihnya Bagaimana memahami nas-nas tersebut Makanya disinilah pak Mempelajari hadis itu Mutlak harus talaki kepada para ulama Atau setidaknya merujuk kitab-kitab para Ulama Alhamdulillah Para ulama sudah menulis kitab-kitab Tentang apa Syarah hadis Syarah suhaib Bukhari Ada Fatul Baring Dan yang lainnya banyak sekali Syarah suhaib muslim Imam An-Nawawi Menulis kitab tentang syarah sahih muslim Demikian pula Ya Abu Dawud Ada Awlul Ma'bud Dan yang lainnya Sunan Tirmidhi Ada Tufatul Ahwadi Alhamdulillah Bukunya sudah banyak pak Cuma kitanya tidak ada semakna Ya ustaz Abis bukunya masih berbahasa Arab Makanya bahwa dia belajar bahasa Arab Mas Ya Karena orang yang belajar Ingin belajar hadis itu Harus Paham bahasa Arab Masalah berbicara dan bahasa Arab tidak Para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka dan bahasa Arab tidak Lah kalau kita gak bisa bahasa Arab Gimana Makanya Ya kalau kita ingin memperdalam hadis Nabi Masalah Lati kita harus belajar apa Bahasa Arab Bahasa Arab penting Ya Ikhwata Islam A'zakumullah Kemudian ya akhi A'zakumullah Agar kita bisa berbedaan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka hendaknya ya akhal Islam A'zakumullah Kita duduk di majlis-majlis para ulama Karena itu adalah merupakan tata cara yang sangat mudah di dalam Ya Berbedaan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ingat Pak Di dalam menentuk ilmu Tidak boleh sembarangan guru Tidak boleh sembarangan ustadz Tidak boleh Harus betul-betul ustadz yang mumpuni di bidangnya Makanya Imam An-Nawawi mengatakan dalam Mukaddimah syaraan muhaddam Kata beliau Tidak layak bagi seorang penuntut ilmu Untuk menuntut ilmu kecuali dari orang yang telah ahli di bidangnya Sudah ahli Sudah mahir Tidak sembarangan Yang kedua Bukan cuma ahli Pak Tapi akidahnya lurus Kata Abdullah bin Umar Dinaka 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 Innamah wadamuka walahmuka Khud'anil ladhina stakamu Wala ta'kud'anil ladhina ma'al Agamamu Agamamu jagalah Ia adalah darah dan dagingmu Kata Ibn Umar Ambil Agamamu itu dari orang yang lurus Dan jangan kamu ambil Agamamu dari orang yang menyimpang Jangan Kita jangan mengambil Ilmu atau hadis Ataupun belajar hadis Ataupun belajar ilmu agama ini Dari orang-orang yang menyimpang Pemahamannya Yang akhirnya Zatumullah Sebab penyimpangannya itu khawatir Akan menyesatkan kita dari apa? Ya dari pemahaman yang sahih Yang benar Akhirnya Kita tidak bisa berpegang kepada sunnah Rasulullah s.a.w. Benar mudah Makanya lihat Imam Al-Bukhari R.A. Beliau berkata Aku mengambil hadis Lebih dari serah Seribu delapan puluh orang Semuanya mengatakan Iman itu Perkataan dan perbuatan Artinya semuanya Ahlu sunnah Wal Wal jamah Al-Iman Al-Bukhari Burunya sampai Seribu delapan puluh Ataupun burunya berapa? Kadang kita berguru satu ustadah itu Udah puas banget Jangan Pak Imam Bukhari itu sampai Seribu delapan puluh Tapi Imam Bukhari Mengatakan apa? Semua guru itu Guruku itu punya keyakinan Iman itu bertambah dan Berkurang artinya Berkurang artinya Mereka semua halus sunnah Akidahnya lurus Ini penting Makanya dia Al-Imam Ibn Mubarak Dalam kitab Az-Zuhud Mengatakan apa? Membawakan dengan salat Yang sahih Sampai Rasulullah S.A.W Bahwa Rasulullah S.A.W Bersabda Inna min asyratis sa' Anjultamasal ilmu Indal asagir Di antara tanda hari kiamat Ilmu itu diambil Dari al-asagir Siapa al-asagir? Ada dua penafsiran Para ulama Penafsiran yang pertama Ini penafsiran Abdullah bin Mubarak Bahwa yang dimasuk Dengan al-asagir Di sini ahlul bidang Ahli bidang Penafsiran yang kedua Itu disebutkan Syekh Al-Bani Rahim Allah Dalam syarsir Hadis sa'i Yang dimasuk Dengan al-asagir Hum sigar Fil ilm Mereka orang-orang Yang dangha Dalam Keilmuan Walaupun usianya Tua Makanya kata Apa namanya beliau Orang yang dalam Ilmunya Walaupun masih muda Dia termasuk disebut Kibar Walaupun dia itu Dangkal Ilmunya Eh dangkal Ilmunya Walaupun usianya Muda Tapi kalau ilmunya Sangat luas Masya Allah Luar biasa Maka dia itu Berhak untuk Diambil ilmunya Tapi kalau usianya Tua Tapi dangkal ilmunya Tetap gak boleh Dan atas penafsiran pertama Yaitu penafsiran Abdullah bin Mubarak Laki tidak boleh Belajar dari Ahli Bidah Yang menyimpang Pemahaman mereka Yang menyimpang Akidah mereka Yang menyimpang Dalam agama mereka Tidak boleh Bahkan Doktor Ibrahim Ar-Ruhaili Dalam kitab Beliau Mokif Ahli Sunnah Wal Jamaah Min Ahli Ahwah Wal Bidah Beliau menyebutkan Adanya Ijmak Para ulama Tidak bolehnya Menuntut ilmu Kepada Orang-orang yang menyimpang Pemahaman Tidak boleh Antum Jangan punya Memang terkadang Ada orang berkata Begini Tapi kan menuntut ilmu Dari siapa saja Ya Ahli bin Abi Talib Mengatakan Lihat Apa yang diucapkan Jangan dilihat Siapa yang Mengucapkan Kita katakan Betul Menerima Kebenaran Dari siapa saja Kalau memang Ada orang yang Mengucapkan Kebenaran Ambil Tapi untuk Menuntut ilmu Dan antum Duduk di majlisnya Bersimpuh Kepadanya Tidak boleh Kepada setiap orang Harus Kepada ahlinya Buktinya apa Di zaman Rasulullah Pernah Ada setan Mengajari Abu Rera Waktu itu Abu Rera Diperintahkan oleh Rasulullah Untuk menjaga Makanan Zakat Fitr Kemudian Tiga malam Betul-betul Datang Akhirnya Abu Rera Menangkapnya Kemudian Setan itu Berkata Kepada Abu Rera Maukah Aku ajarkan Sebuah bacaan Kalau kamu Baca Kamu tidak Kamu tidak Akan terbodak Oleh setan Sampai pagi hari Kamu akan Terlindung Dari setan Apa itu Baca Ayat Kursi Misalnya Kamu akan Terlindung Dari setan Sampai subuh Di pagi harinya Abu Rera Nanya dulu Ke Rasulullah Benar apa Apa kata Rasulullah Kali ini Dia benar Walaupun Tukang Gustah Setan Yang ngomong Ketika Yang diucapkan Setan itu Benar Rasulullah Membenarkan Tapi apakah Rasulullah Menyuruh Abu Rera Untuk belajar Menentuk ilmu Kepada setan Berarti Ada perbedaan Betul Kalau ada orang Mengucapkan Kebenaran Kepada kita Terima Kalau memang Tau itu adalah Benar Siapapun yang Mengucapkannya Kalau ada maling Ngomong ke antum Kamu jangan maling Ya Ya terima Tapi apakah Kita harus Menentuk ilmu Kemaling Tidak Sebab Masalah Duduk Menentuk ilmu Itu harus Kepada orang Orang Yang apa Telah Kokoh Keilmuannya Yang apa Sembarang Nah ini Akal Islam Azzaqamullah Ini cara Supaya kita Bisa berpegang Kepada sunnah Dengan baik Berarti kita Harus duduk Di majlis Ta'lim Ustaz Ustaz Atau Orang-orang Yang betul-betul Berilmu Tentang sunnah Rasul Sallallahu Aleyhi wasallam Dan lurus Pemahaman dia Dan Ibnu jamaah Menambahkan Akhlak Yang juga Bagus Karena yang namanya Murid itu Biasanya Tidak jauh Dari Burunya Kalau burunya Suka Sumpah Serapah Muridnya Biasanya Lebih-lebih Kalau burunya Tukang tahdir Muridnya Apalagi Maka dari itulah Lihat Akhlak Buru Kalau akhlaknya Baik Bagus Ambil Ambil itu Tapi kalau ternyata Akhlaknya Tidak bagus Tapi buru ini Punya ilmu Yang lebih Gak apa-apa Ambil Tapi jangan Ambil Akhlaknya Akhlak Islam Azatumullah Ini cara Yang kedua Agar kita Mudah Di dalam Berpegang Kepada sunnah Rasul Kita harus Duduk Di majlis Ta'limnya Orang-orang Yang betul-betul Berilmu Tentang apa Sunnah Rasul Allah Salawat Allah Alayhi Wassalamu Yang ketiga Agar kita Mudah Berpegang Kepada Sunnah Rasul Wassalamu Alayhi Wassalam Yang ketiga Yang ketiga Agar kita Diberikan Kemudahan Oleh Allah Di dalam Berpegang Kepada sunnah Rasul Terutama Kita yang hidup Di akhir Zaman Yang terutama Kita hidup Di akhir Zaman Hendaknya Kita berteman Dengan orang-orang Yang berpegang Kepada sunnah Hendaknya Kita berteman Dengan orang-orang Yang berpegang Kepada apa Kepada sunnah Dan berusaha Semaksimal mungkin Jangan punya Teman dekat Yang ternyata Pemikirannya Menyimpan Jangan Kenapa Rasul Wassalam Al-Mar'u Ala dini Khalili Seseorang itu Di atas agama Temannya Falyandur Ahadukum Hila Man Yukhalil Kata Rasulullah Hendaklah Seseorang melihat Dengan siapa Yang berteman Hati-hati Pak Teman itu Bisa menyeret Kita Kepada apa Pemikiran Yang aneh Ketika Antum Punya teman Dekat Ternyata Teman dekat Antum Pemikirannya Isis Misalnya Khwarij Iya Antum Bisa terpenar Atau Antum Punya dekat Ternyata Pemikirannya Syiah Antum Bisa terpengaruh Makanya Masalah teman Bukan sembarangan Para ulama Terdahulu pun Sudah mewanti Wanti Supaya Mencari Betul-betul Teman-teman Yang Di atas Akhidah Yang sahih Jangan Sampai Berteman Dengan Orang-orang Yang Bisa Merusak Pemikiran Kita Baik 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 Jadi Agar Dimudahkan Kita Berpegang Kepada Sunnah Rasul Yaitu Hendaknya Kita Berteman Dengan Teman-teman Yang Berpegang Kepada Sunnah Jadikan Orang-orang Dekat Kita Yang Kita Curhat Kepada Dia Itu Orang-orang Sunnah Yang Selalu Berpegang Kepada Kepada Sunnah Sebab Itu Manfaatnya Besar Karena Teman Itu Sangat Berpengaruh Dalam Kehidupan Kita Sudah Saya Sebutkan Tadi Iya Jangan Kita Punya Sifat Saya Berteman Dengan Siapa Saja Jangan Karena Itu Bukan Perkara Yang Diajarkan Bila Islam Berteman Itu Hanya Dengan Orang Soleh Berteman Itu Hanya Dengan Orang Yang Bisa Membantu Kita Berpegang Kepada Sunnah Adapun Kemudian Apabila Teman Itu Mencelakakan Diri Kita Membinasakan Akhidat Kita Wata Karena Penduduk Api Neraka Menyesal Pada Hari Kiyana Berkata Penduduk Api Neraka Itu Aduh Andaikan Aku Tidak Menjadikan Sifulan Sebagai Teman Dekat Saya Sungguh Ia Telah Menyesatkan Saya Setelah Datang Kepada Saya Peringatan Menentuk Api Neraka Ini Menyesal Rupanya Gara-gara Temannya Dia Masuk Kedalam Api Neraka Henti Ini Bukan Masalah Sepene Islam Azhar Kemudian Yang Terakhir Agar Agar Kita Bisa Berpegang Kepada Sunnah Rasul Rasul Berdoa Dan Bersungguh Berdoa Kepada Allah Agar Allah Memberikan Kepada Kita Hidayah Kepada Sunnah Dan Bersungguh Untuk Mencari Sunnah Hasul Diantara Doa Rasul S.A.W Dalam Salat Tahjub Beliau Berdoa Wahdi Ya 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 Allah Berikan Aku Hidayah Dalam Perkara Yang Dipreslesikan Yang Oleh umat ini Dengan izinmu Sesungguhnya Engkau Memberikan Hidayah Keperajalan Yang Yang Terus Rasul Minta Kepada Allah Hidayah Supaya Apa Supaya Diberikan Hidayah Dalam Perkara Perkara Yang Diperselesikan Kalau Yang diperselesikan Itu perkara Yang lumrah Saja Minta Hidayah Apalagi Kalau Perselesihan Maslah Akidah Maslah Yang Sangat Prinsipil Maka Kita Minta Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Supaya Diberikan Hidayah Kemudian Yang Kedua Sungguh Mencari Sunnah Dan Bersungguh Berpegang Kepada Sunnah Kenapa Karena Ketika Rasulullah Mengatakan Bahwa Nanti Akan Muncul Perkecahan Apa Kata Rasulullah Assalamualaikum Wa Sunnatil Kurafa Rasidin Kemudian Rasulullah Maksudda Apa Adhu Alayha Binna Wajib Gigit Dengan Gigi Geraha Artinya Bersungguh Sunggulah Kalian Berpegang Kepada Sunnah Rasul Kesungguhan Ini Pak Yang InsyaAllah Akan Memberikan Kemudahan Kita Berpegang Kepada Sunnah Rasul Salawat Allah Alayhi Wassalam Baik Disini Ada Pertanyaan Pertanyaan Tapi Tidak Semua Pertanyaan Bisa Saya Jawab Ustaz Bagaimana Dengan Perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani Bahwa Umat Umat Islam Di Dunia Hanya 1400 Tahun Itu Di Buku Apa Seingat Saya Bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani Tapi Ibnu Hajar Al-Haitani Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani Beliau Yang Mengatakan Bahwa Hadis Yang Menyebutkan Tentang Umur Umat Islam Semuanya Palsu Semuanya Palsu Tidak Ada Yang Suhaif Demikian Pula yang Disebutkan oleh Doktor Omar Bid Hassan Al-Fallata Dalam kitab Beliau Al-Wadda' Fil-Hadith Beliau Mengatakan Semua Hadis Yang Menyebutkan Tentang Umur Umat Islam Palsu Dan Saksinya Adalah Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Ketika Rasulullah Ditanya Oleh mereka Cibril Tentang Kapan Hari Kiamat Apa Jawaban Rasulullah Malmas'ulu Anha Bi'ahlam Amin As-sail Yang Ditanya Tidak Lebih tahu Daripada Yang Bertanya Hatinya Dua-duanya Tidak Tahu Rasulullah Jangan Tahu Rasulullah Tahu Rasulullah Hanya Mengabarkan Bahwa Hari Kiamat Terjadi Hari Jumat Selesai Jumat Yang mana Tahu Rasulullah Hanya Mengabarkan Adanya Tanda-tanda Hari Kiamat Selesai Tahun Berapanya Tahu Maka Kalau Ada Orang Yang Nanti Hari Kiamat Akan Terjadi Pada Tahun 1500 Hijri Dukun Dari Mana Dia Tahu Karena Untuk Menetapkan Sesuatu Sifatnya Gaib Butuh Dalil Dan Tidak Ada Dalil Kalau Tidak Salah Ana Dengar Anton Pernah Membuahkan Hadis Hendaklah Seseorang Sholat Di Masjid Yang Dekat Dengan Rumahnya Yang Lebih Utama Sholat Di Masjid Yang Sesuai Sunnah Dengan Sholat Yang Jauh Dengan Masjid Yang Tidak Sesuai Sunnah Tapi Dekat Jadi Sholat Yang Dekat Barangkali Dengan Sholat Antum Disitu Ada Manfaat Besar Antum Bisa Mewarnai Orang Bisa Mendakwakan Sunnah Kenapa Tidak Rasulullah Yang Menyuruh Kok Yusalli Ahadukum Mendaklah Seseorang Sholat Di Masjid Yang Dekat Dengan Rumahnya Jangan Cari-cari Masjid Yang Lain Yaudah Sholat Seseorang 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 Bergaul Seseorang 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 Memberikan Pengaruh Yang Manfaat InsyaAllah Manfaat Bisa Hadis tersebut Disebutkan Masjid Al-Bani Dalam Sahih Jami As-Sawir Siapa Yang Meribatkan Saya Lupa Yang Jelas Saya Ingat Betul Hadis Itu Diserikan Sahih Jami As-Sawir Apa Ciri-ciri Firkoh Sesat Ustaz Ciri-ciri Firkoh Sesat Yang Pertama Dia Selalu Mendahulukan Rokyu Daripada Dalil Selalu Mendahulukan Apa Rokyunya Dia Daripada Dalil Yang Ketua Dia Tidak Merujuk Kepada Pemahaman Para Sahabat Padahal Para Ulama Seluruhnya Sepakat Tentang Pentingnya Rujuk Kepada Pemahaman Siapa Para Sahabat Rasulullah Rasulullah Wassalam Yang Ketiga Orang Yang Punya Pemahaman Bahwa Ada Selain Al-Quran Dan Hadis Yang Bisa Jadikan Dalil Berupa Mimpi Mimpi Wali Katanya Dalil Atau Apa namanya Ilhamnya para wali dalil Ini gak benar Dalil itu hanya Al-Quran Hadis Ijma' dan Adapun mimpi bukan dalil Iya Demikian pula ilham Waksit bukan dalil Rasulullah memang mengabarkan Bahwa mimpi seorang memintu 1 per 46 Kenabian, tapi kata para ulama Bukan dalil Mimpi itu Hanya sebagai mubah syarat Pemberi kabar Gembira saja, tapi bukan Dalil untuk menetapkan hukum syariat Bukan Sebab dalil untuk menetapkan hukum syariat Hanyalah Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Iya Banyak orang Menjadikan pengertian sunnah Itu artinya Dikerjakan dapat pahala Ditinggalkan tidak apa-apa Akhirnya dijadikan dalih Untuk tidak mengamalkan sunnah Ini melampak Pemahaman yang salah Kenapa? Karena sunnah itu Kata para ulama Termasuk perkara yang diperintahkan oleh Rasul Yang diperintahkan oleh Rasul itu Ada dua Yang pertama wajib Yang kedua apa? Sunnah Dan sunnah itu untuk dilakukan Bukan untuk Ditinggalkan Ada pun perkataan Ini Definisi ini Yang pertama kali menyebutkannya adalah Al-Imam Al-Juwa ini Dalam kitab Beliau Al-Warafah Beliau yang mengatakan Sunnah itu artinya Apabila dilakukan Dapat pahala Dan apabila Ditinggalkan Tidak apa-apa Namun banyak ulama Setelahnya Mengkritik Definisi ini Iya Karena Kata-kata Apabila dilakukan Dapat pahala Apakah orang yang melakukan Sunnah Pasti dapat pahala Belum tentu Ada orang Solat sunnah Tapi ria Dapat pahala Apa dapat dosa Dapat dosa Tidak dapat pahala Dan apabila Ditinggalkan Tidak apa-apa Belum tentu juga Kenapa? Karena buktinya Di zaman Rasulullah Rasulullah Menegur sebagian sahabat Yang meninggalkan sunnah Seperti kejadian Ketika Rasulullah Sedang khutbah Jumat Lalu ada seorang sahabat Masuk langsung duduk Tanpa solat tayat Masjid Apa kata Rasulullah Assalaita Kamu sudah solat tayat Masjid belum? Belum Ya Rasulullah Kum farka Watajawas fihima Berdirilah Solatlah Dan peringat Itu solat sunnah Tapi ternyata Rasulullah Menegur Makanya Imam Al-Qurtubi Berkata Orang yang suka Meninggalkan sunnah itu Tercelap Imam Ahmad Pernah ditanya Bagaimana pendapatmu Imam Ahmad Tentang orang yang suka Meninggalkan solat Tuitir Kata Imam Ahmad Zahkarawjulun Su' Itu orang buruk Padahal solat Tuitir sunnah Tidak Solat sunnah Apa sunnah? Berarti Pernyataan Bahwa sunnah itu Kalau ditinggalkan Tidak apa-apa Butuh kepada Tanda tanya besar Apa benar? Tidak apa-apa Atau berhak Mendapat celahan Berhak Dapat celahan Walaupun tidak berdosa Tapi berhak Dapat celahan Terkadang kan Gara-gara ini Akhirnya dipahami Tidak dilakukan juga Tidak apa-apa Tidak dapat dosa Selama diperintahkan Lakukan Lakukan semaksimal mungkin Bagaimana meyakini diri kita Di atas al-haq kebenaran Sebab Sementara Sebagian orang Mengatakan Katanya Kita yang berpegang Kepada sunnah juga Kok pecah-pecah juga Bagaimana itu Sekarang Antum yakin Tidak para sahabat Di atas kebenaran Yakin Tapi kenapa Ali dan Mawiyah berperang Berarti mereka Sesah semua Akhir yang namanya Berselisih Sesama halus sunnah Pun memang ada Memang ada Tapi kalau kita Sudah yakin Di atas al-haq Dalilnya jelas Dari al-quran Hadis Pemahaman Para sahabat Kaidahnya juga jelas Perpeganglah Tidak usah mikirin Sesuatu yang terjadi Antara ahlu sunnah Dengan ahlu sunnah Tidak usah dipikirin Karena itu pun terjadi Di zaman-zaman dulu Yang terpenting adalah Kita sudah yakin Kita di atas kebenaran Dalilnya jelas Alhamdulillah Pegang Pegang Karena Kita tidak akan Ditanya tentang Perbuatan mereka Dia akan ditanya Tentang perbuatan Apa? Diri kita Oleh Allah Walaupun tentunya Kita berusaha Untuk mengislah mereka Untuk mendamaikan mereka Tadi dikatakan Kita tidak boleh Berteman dengan orang-orang Yang tidak berpegang Kepada sunnah Maksudnya Menjadikan mereka Sebagai teman Akrab Teman baik Teman yang kita curhat Ada pun sebatas Berteman Dalam artian Di lingkungan Sesama muslim Semuanya Kita jadikan teman Tapi sebatas teman Biasa Tidak masalah Dengan tujuan kita Untuk mendawahi Mereka Dengan tujuan Untuk mewarnai mereka Tidak masalah Mereka masih muslim Karena mereka yang Tidak berpegang Kepada sunnah Atau misalnya Pemikirannya jatuh Kepada pemikirannya Menyimpan Selama itu Tidak mengeluarkan Dari min dan pun islam Dia seorang muslim Yang punya hak Hak muslim Atas muslim Apa Apabila Bertemu Ucapan Salah Dan yang lainnya Tapi untuk Dijadikan Dia sebagai teman Dekat kita Yang kita curhat Padanya Jangan Kita jadikan Orang-orang Yang betul-betul Berpegang kepada Sunnah Ini pertama Yang kedua Ada orang Pemikirannya Menyesatkan Dan kalau kita Berteman dengan dia Dia selalu Mempengaruhi kita Ini yang harus Kita jauhi Misalnya Ada orang Siah Datang ke antum Dan ingin Menyesatkan Antum Membawakan Pemahaman Pemahaman Dan yang lainnya Bahaya Jangan Berteman Dengan orang Seperti itu Ada lagi Jenis orang Yang awam Gak tahu Menang Gak paham Yang seperti ini Lebih baik kita Dekati Kita Dakwahi Kita Fahamkan Tentang sunnah Rasul Dan ini Kebanyakan Manusia Seperti ini Rata-rata Gak paham Masalah mereka Karena mereka Ketidak Fahaman Mereka Yang akibatnya Kemudian Mereka jatuh Kepada apa Perkara-perkara Yang tidak sesuai Dengan sunnah Maka sayangi mereka Dengan cara Dakwahi mereka Dakwahi mereka Agar mereka Kembali Kepada sunnah Rasulullah 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 Ustaz Cadar itu Sunnah Atau budaya Orang Arab Ya Soalnya Aurat perempuan Kan Ya Semua Kecuali Wajah Dan Lakak tangan Ini Perselesihan Para ulama Ini Perselesihan Para Ulama Sebagian ulama Mengatakan Cadar itu Wajib Dan Di Indonesia Yang memegang Pendapat Wajibnya Cadar itu Pendiri Nahbatul Ulama Pendiri NUK Haji Hashim Al-Ash'ari Beliau Beliau Keras Masalah Cadar Bahkan Beliau Mewajibkan Cadar Makanya Lihat Di fatwa Mu'amah NU Yang ke Yang ke Lima Itu disebutkan Tentang syariatnya Cadar Cadar Sementara Sebagian ulama Mengatakan Cadar Itu Tidak Tidak Wajib Dan Syekh Al-Bani Mengatakan Pendapat Cumbu Berdasarkan Hadis Asma Bintu Abu Bakar Rasul Mengatakan Kepada Asma Wanita Kalau sudah Balik Tidak boleh Terlihat Dari tubuhnya Kecuali Ini Dan Ini Demikian Kulah Dalam Yang lain Yang banyak Yang dibuangkan Syekh Al-Bani Dalam kitab Al-Ratul Mufi Iya Dan Kepada Pendapat Itu Saya Contoh Bahwa Cadar Itu Hukumnya Sun Bukan Budaya Arab Bukan Di Arab Banyak Debu Jadi Pakai Cadar Kalau Cew Laki Lakin Pakai Cadar Kalau Alasannya Debu Aneh Sekali Ini Bukan Masalah Budaya Tapi Ini Memang Sudah Pensyari Persyariatan Dari Allah Dan Rasul Apakah Ada Sabda Rasulullah Yang isinya Orang yang Paling Mendalami Ilmu Adalah Orang Yang Paling Jeli Mengamati Kebenaran Di Tengah Terjadinya Konflik Nasal Sehingga Saya Ini Bukan Perkataan Rasulullah Tapi Perkataan Ulama Dan Memang Benar Sebab Dengan Dalamnya Ilmu Dia Mengetahui Tanda-tanda Munculnya Fitna Makanya Kata Seorang Ulama Orang Berilmu Dia Mengetahui Munculnya Fitna Sebelum Terjadinya Fitna Adapun Orang Yang Tidak Berilmu Dia Mengetahui Adanya Fitna Setelah Munculnya Fitna Kenapa Karena Orang Berilmu Itu Melihat Dengan Keilmuan Bukan Dengan Perasaan Sedangkan Orang Yang Tidak Berilmu Melihat Dengan Perasaan Semangat Yang Menggelora Akhirnya Semangat Setelah Terjadi Fitna Baru Iya Sementara Ulama Menasehati Jangan Jangan Eh Ulamanya Disebut Apa Mengacu Setelah Terjadi Baru Nyesel Padahal Ulama Sudah Mewanti Wanti Jangan 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 Kenapa Karena Orangnya Ini Sudah Terbakar Masalahnya Kalau Sudah Terbakar Semangatnya Seribu Perkataan Ulama Tidak Didengar Itu Musibah Di zaman Sekarang Ini Kita Lihat Perang Mental Luar Biasa Mental Komuslimin Itu Dibakar Dengan Men-share Hal-hal Yang membuat Komuslimin Panas Tujuannya Supaya Terbakar Kalau Sudah Marah Sudah Kesel Sulit Sekali Diarahkan Makanya Jauh 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 Hari Kita Kata Ibu Mas Hendaknya Kalian Mengambil Ilmu Itu Dari Kibar Ambil Dari Kibar Dari Orang-orang Yang Sangat Dalam Keilmuannya Mereka Lebih Faham Tuduh Pemikiran Kita Ketika Kita Ternyata Bertabrakan Dengan Pemahaman Para Kibar Jangan-jangan Kita Yang Salah Kita Ini Lebih Banyak Dominan Semangat Di Apal Islam Saya Telah Ditunjuk Sebagai Imam Ratif Di Sebuah Masjid Tapi Saya Sering Meninggalkan Tugas Saya Sebagai Imam Karena Mengikuti Pengajian Ya Kalau Begitu Minta Kepada Pihak TKM Kalau Ada Badal Pengganti Saya Kayaknya Nggak Bisa Rutin Ada Waktu-waktu Saya Nggak Bisa Jadi Imam Tolong Jadikan Badal Buat Saya Yang Ketika Kita Saya Nggak Ada Imam Badal Itu Yang Akan Menggantikan Saya Begitu Pak Ya Di Masjid Nabawi Sendiri Imam Ada Berapa Ada Empat Orang Mesir Dal-Haram Yang Ditujuk Pemerintah Saudi Ada Berapa Untuk Membadalkan Apa Benar Sheikh Al-Bani Belajar Hadis Secara Tidak Jawab Tidak Benar Beliau Punya Guru Sheikh Ahmad Syakir Yaitu Guru Beliau Dalam Hadis Masjur Orang Ulama Hadis Dari Mesir Dan Beberapa Tapi Memang Gurunya Tidak Banyak Kebanyakan Memang Beliau Berada Di Perpustakaan Beliau Itu Baca Buku Di Perpustakaan Satu Harinya 12 Jat Satu Harinya 12 Jat Saya Masih Kurang Dalam Pemahaman Agama Pemahaman Apa Yang pertama Saya Harus Pahami Dan Kitab-kitab Yang Harus Saya Baca Bagaimana Nah Kalau Kita Masih Sangat Dangkal Dalam Pemahaman Agama Harusnya Lebih Hati-hati Lagi Pertama Bersungguh-sungguh Mencari Kebenaran Yang Kedua Mintalah Kepada Allah Seperti Bimbing Yang Ketiga Fanatik Hanya Kepada Allah Dan Rasulnya Jangan Sampai Fanatik Kita Kepada Kelompok Atau Golongan Kemudian Carilah Guru Yang Antum Lihat Dia Memang Kokoh Keilmuan Dia Pemahaman Dia Telah Al-Quran Hadis Dan Dia Seluruh Membawakan Perkataan Para Ulama Sehingga Ataupun Menjadi Selamat Dengan Insya Allah Ada pun Tentang Buku-buku Yang Bisa Dipelajari Ya Banyak Ya Mungkin Kalau Untuk Kitab Akidah Untuk Bisa Pelajari Usul Salah Kitab Hadis Arba'i Nawawiya Kitab Fikih Bisa Apa Namanya Al-Wajiz Atau Yang Lainnya Allah Mudah-mudahan Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Mohon Maaf Bila Ada Kata-kata Yang Tak Tenan Di Hati Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Al-Wahmatullahi Terima kasih.